oke rolling kamera action ginyo dia nge-cut lagi hai 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 lagi di buka bersama rat kita ada orang gila sebelah gua gua abe Mariano dan pastinya samping gua siapa lagi kalau bukan Danang Plihantoro yo atau biasa dipanggil Ambon kill yes enggak pakai kill Ambon tato enggak pakai tato juga Ambonnya bonsai 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 yang oke Halo apa kabar semuanya kawan-kawanku semua yang ada di Nusantara lu bawainnya kayak acara gitu kan kayak acara-acara itu gosip Toga kalau kayak gitu jangan begitu-begitu banget komentar aja lu slow santai lah iya enggak tegang banget sih kayak terminator gitu enggak memang gua disuruhnya begitu karena gua berat-berat banget hari ini gua kenapa ditempelin ketempelan nih janya-janya gue gue belum sahur nang kalau belum sahur lemes bukan tegang yaitu dia jadi gua punya indah ya pikir gua agak sedikit suges lah ya itu kan sebenarnya sugesti aja sementara lu kuat-kuat aja enggak sahur juga kan yaitulah dia makannya gua agak sedikit ya karena kan kita harusnya bersyukur belum lu enggak kadang-kadang bisa sahur buka masih ada makanan kan kadang juga banyak juga saudara kita yang iya sahurnya makan betul anda air putih doang kadang-kadang Iya tapi alhamdulillahnya gue masih puasa Nenang sampai detik ini ya kan gue masih masih kuat ya berusaha untuk kuat ya Alhamdulillah itulah gua agak sedikit senang sama diri gua ya kan jadi bukan alasan kalau kita nggak sahur itu nggak puasa betul tidak menjadikan itu sebuah alasan betul by the way Nang biasa di obrolan kita itu kita selalu punya tiga segmen ada apa aja di tiga segmen pertama ada obrol atau yang dipanjangin obrolan yang mahal dan yang kedua pastinya ada astaga asiknya sandapan gaul dan ketiga lu ngomong ada tanjil tanjil apaan tanya jawab Cile jadi ini tanggal 23 April ya bisa ke-9 di ininya ya di programnya namanya buk-berat buka bersama berat eh buka bersama berat buka bersama rata-rat rata-rat sih gue sih manggilnya rat-rat kalau yang manggilnya rat bebas bebas sabep-sabep persepsi orang beda-beda Om pastinya itu enggak kenapa hari ini pakai peci merah Hai karena gua hari ini ya mengalami yang tadi tadi gua bilang gua enggak sahur gua harus tetap strong walaupun gua enggak saya gua harus menunjukkan bahwasannya gua masih bisa gitu menjalankan puasa ini artinya merenakan berani Oke berarti kalau lu di lampu lalu lintas kalau merah lu maju karena merah tanya berani tabrak ngokat dong merah berani merah ijo woyo ijo ngomong jadi merah itu berani pada tempatnya udah gitu aja ya harus bisa menempatkan diri kapan harus lu berani berani dan harus kapan kita nahan nahan clear ya samsung ya clear 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 oke oke di kita di apa di obrolan mahal kali ini obral ya Yes kita bakal memberikan info-info seputar apa berita-berita yang legit nih kalau kata anak sekarang informatif dan aktual pastinya karena kita dapat dari sumber terpercaya yaitu Google terima kasih Mbah ya Mbah Sun ada apa sih di hari ini jadi memang biasanya tuh yang di apa diberitakan gitu ya di apa di book bread yang kemarin episode kemarin-kemarin juga itu semuanya beritanya yang berkaitan pada saat tanggal book bread itu tayang gitu misalnya nih sekarang nih tanggal 23 April 23 April tahun 1987 itu ada ada artis Indonesia perempuan pastinya cantik namanya Johanna Alexandra bintang film Oke banget bintang film bintang iklan juga bintang video klip juga bintang video klip komplit banyak lengkap tapi ada berita yang enak juga nih tentang si Johanna Alexandra Yes gue juga baru dapet kabar ya kita baru dapet kabar dia sempat terkena COVID hampir sekeluarga gitu ya ya suaminya segala macem itu terkena COVID semoga cepat itu berapa minggu lalu ya semoga cepat berlalu ya lalu lah ya semoga sekarang pas video ini tayang mereka udah sembuh amin amin dari yang pastinya buat Mbak Johanna tim buka bersama Rat mendoakan ya mendoakan biar cepat sembuh dari sakit diberikan kesehatan ya kan oke gue akan bernyanyi give me hope Johanna give me hope Johanna give me hope itu lagu siapa tuh lagu siapa enggak lu mau tanya lagu siapa no tv label ya betul betul tinter tadi gue dengerin tadi temen gue kan ngomong Morrison tadi kan gue ya udah dah siapa ya gitu aja sama Johanna keep strong go 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 buat temen-temen juga yang terkena dampak dari COVID meskipun antara itu penyakit dampak dari ekonomi semoga semuanya bisa kembali lagi normal ya buat temen-temen semua yang men tetap kuat yes right baby dalam Ambon by the way lu puasa nggak nih puasa enggak sih gua lagi nggak puasa mohon maaf ya gua sakit gigi be ya kalau ada alasan yang memang mendasar isok sih sakit banget rasanya luar biasa sakitnya jadi mohon maaf gue kali ini nggak puasa gitu boleh oke gua makan enggak 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 jadi kita ini berita dulu berita oke 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 maaf tadi obrolan pertama kita atau obrolan mahal ya mbak Johanna lahir blablabla oke ada apa lagi ini ini kelahiran juga berita kelahiran berita kelahiran jadi banyak ini berita-berita kelahiran yang kita sampaikan di sini ya itu dari berita dari asingnya dari luar negeri dari asing dari asing oke ya nah yang tadi kan lokal kata angkatan lu ini berita dari ini daerah barat berita orang barat berita orang barat ada syokap nang itu di tanggal 23 April tahun 1977 wow sementis pang tuh ya John Cena lahir ini banting-bantingan kan ya professional wrestler ya John Cena itu apa pegulat westerling 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 pun tersenyum dong wwf iya wrestling 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 iya dia profesional pegulat profesional namanya John Cena itu tahun tahun 1977 tanggal 23 April dia lahir ke dunia gitu lahir langsung berotot B langsung saya jalan langsung gebukin orang bidangnya tampol gitu ngobok ngobok gitu tapi beneran ya gua baru tahu dia tahun dia lahiran tahun 1977 gua pikir dia udah tua lu 6 7 7 kan tua juga udah iya 44 enggak gua pikir dia layar-layaran 72 bedanya cuma lima tahun ya lumayan gila lu segitu mau lima tahun lima tahun udah sampai mana itu jadi si John Cena ini merupakan pegulat profesional yang lumayan sering main film ya kalau dulu kan ada Hulk Hogan tuh ya kan yang kumisan segini itu kayak mungkin tuh salah satu pegulat awal-awal yang banyak main film tuh Hulk Hogan terus ada DROK DROK ya kan kalau DROK biasanya tuh filmnya agak serius komedi gitu nah kalau John Cena kebanyakan dia filmnya film-film komedi ngapain lu sendawa kenyang gitu ga pelasa nih kayaknya nih agak habis gue nyanyi alesan lu lu tadi gua bilang gua gak sahur kayaknya gua masuk angin makanya gua nih pake kacamata item blok mateng wah celong kadang yang begitu turun mata jadi ya masuk angin mungkin ada ya ada yang dikasih masuk angin ya pokoknya si John Cena itu salah satu pegulat profesional yang lumayan banyak main film dia juga sering jadi kameo kok di banyak film gitu tapi paling menarik dari John Cena itu adalah dia tuh tampilannya gak yang maksain ya kalo memang lagi tanding ya ya dia pake tanah pendek kayak anak-anak hardcore ya rambut botang gua mau nanya sama lu pegulat ada yang pake cana panjang? pake jaket ada? lo kagak maksud lu apaan? siapa siapa tadi? John Cena Hulk Hogan gua ngomong pelan-pelan dulu WWF kan biasanya tuh pake-pake topeng gitu pake sepatu bot kalo si cena kan dia mah lana pendek santai kasual sepatu nike kayak sepatu-sepatu gitu-gitu slow tapi kalo di ring gokil gitu emang gulet pake sepatu nike ada? WWF gua gak ngomong gulet WWF apaan? kan gulet iya iya oke oke gua terima gua terima mungkin maksudnya yudo kali kalo yudo kan pake baju singlet gitu gitu beda yudo pake baju kaya karate beda bidang olahraganya udah beda be gua kalo buat dia memang kalo pasangan sama gua bangke abis gua udah yaudah jadi dia juga bakal main film di The Suicide Squad nih nanti tahun ini nih 2021 kayaknya bakal keluar The Suicide Squad gua harus nonton si John Cena main tuh disitu tuh seneng gua sama dia tuh jadi guru dia gua lah guru BP gua lah seneng gua sama John Cena gua seneng gua nge-fans juga sebenernya lu lupakan lah John Cena ya Yes oke kita akan ngasih berita lagi di tanggal 23 April juga nih ya tahun oh ini agak-agak baru nih 2011 10 tahun lalu 10 tahun lalu 10 tahun lalu tuh ada ada penyanyi pria fenomenal konser di di Sentul Playboy Playboy ini sih Playboy iya bisa dibilang playboy dia pada masanya sampai sekarang sih masih iya kan itu ada Justin Bieber konser di Sentul International Convention Center SCCC betul tuh di di Bogor Sentul Bogor kan Rogop ya itu dia konser 2011 itu bikin macet sentul saking apa ya apa animo fans ini banyak banget bukan bukan yang dari Indonesia doang yang datang mungkin dari Singapura dari Malaysia dari Filipin Myanmar dari Thailand mungkin baik banget dateng lah jadi rame bikin macet tuh parah-parah tiket-tiketnya juga banyak yang kayak kecet gitu ya banyak-banyak calon tuh pasti tuh yang jual tiket lebih emang fenomenal sih Justin Bieber maksudnya di tahun itu kan dia juga lagi gede-gedenya marah Oke itu tadi berita dari Justin Bieber lege apa Superstar ya Justin Bieber ya lumayan mantep ya kan cerita-cerita perjalanannya anak lu doyanda Justin Bieber kagak enggak banyak lagi baby baby masih kecil anak aku itu jaman itu masih kecil anak lu lahir tahun berapa sih 2009 ya udah 2 tahun 3 tahun lah 2011 eh 2 tahun tapi ngeri lah gue kenapa enggak lah udah jangan ngomong gitu lah kalau bisa anak aku udah adat alwi aja dengan orang-orang adat alwi gitu Raihan Nisa Saqban gitu aja udah Nisa Saqban apaan Nispu Saqban Nisa Sabian oh Nisa Sabian salah salah oke udah kita udah ngalur ngidul balik lagi nih ke berita terakhir nih ya agak serius nih beritanya nih nih di tanggal 23 April juga itu tahun 1990 itu Namibia menjadi anggota ke-150 PBB dan ke-50 negara-negara persemakmuran muda banget negara berarti ya salah satu negara muda itu ini ada di benua apa Danang yang jelas kalau masih informasi tuh di benua Afrika Afrika Brother bukan Asia bukan Eropa Afrika Namibia Namibia itu adalah dia negara termuda di dunia bener nggak sekarang Sudan negara termuda di dunia Sudan itu 2011 lahir jadi negara dia terpisah dari Sudan Selatan negara termuda dia terpisah dari Sudan jadi menjadi negara sendiri negara sendiri ya Sudan gitu betul salah gua tadi jadi tadi gua pikir Namibia itu negara termuda nggak salah salah mulu gua memang kalau mau dia mah ngomong-ngomong obral udah habis ya udah habis sebenarnya gitu karena kita kalau mau ngebahas Namibia terlalu serius takutnya orang juga yang lagi ini apa nonton aduh mau buka kok lu bahasnya serius-serius ya ringan-ringan aja lah gitu bener emang produser kita kadang-kadang suka begitu juga sih nama baby apa kenapa sih ngomongin serabik ya nah gitu ah perlu penemu serabik siapa kalau penemu mujair bener ada di Indonesia namanya Bapak Haji mujair tuh mujar ikan 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 mujair ada kan ciptaan Tuhan ikan mana yang iya memang ciptaan Tuhan yang pertama kali menemukan Oh ada ikan ini nih namanya Haji mujair bener apa kagak beneran 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 lu googling aja lu nggak tukang bohongin gua mulu enggak bener lu googling jadi beneran ya beneran Haji mujair tinggal di mana tuh apa anak mana di sengon tapi tapi itu beneran beneran baru tahu yang pertama kali nemuin ikan mujair itu namanya Bapak Haji mujair jadi beneran ya ketemu apa penemu ikan mujair itu Pak Haji mujair ya beneran gue baru tahu asli gue baru tahu gue istilah gue kan memang ikan kan ciptaan Allah ya kan ya ikan udah ada lah jaman apa juga pernah tuh be gue juga gitu be pas gue lagi SMP ada temen gue nama Alfit ditanya sama guru biologi gue Alfit iya bu gitu kan tumbuhan bernafas dari mana dijawab dari Allah guru gue diem bener bener lah gue mau salahin murid gue dia bener iya kan bener-bener kan Allah ciptain bener cuman nama-namanya aja manusia bikin ya yang nemuin kayak manusia tapi yang menciptakannya balik lagi yang maha utama itu puasa siapa yang kita nama puasa lang nah puasa nih kita nih disuruh puasa nih gua sampai sekarang Sumpah demi Allah pengen tahu ini siapa nama puasa nih puasa lu tahu enggak puasa kalau di Indonesia nya memberikan siapa tuh tahu Haji Godek gue juga jawab nah mudah-mudahan dari perjalanan Nabi Muhammad was itu bahasa apa sih sebenarnya kalau anak sastra nih puasa kayaknya dari bahasa Sansekerta yang artinya pu dan asap pu itu artinya menahan asa itu hawa nafsu Oke 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 terima kasih buat informasinya panjang kalau dipanyangin ya panjangin panjangnya mantap Astaga rame banget meja asiknya santapan gaul kali ini kita dikirimin makanan dari lawless dog bar ya buat santapan dan berbuka gokil banyak banget luar biasa gini jadi ini banyak ada ada gugudox ya ada dogzilla ada cheese trick ada iloti fries ada curry fries ada chili fries ini yang fries-fries ini yang kentang-kentangan ya ngapain begitu gua nggak tahan nah ngerti yang kan Masya Allah Oh ini nih bikin melawai macet gara-gara dia nih Iya nih ya gokil sih nih memang nih jadi mereka memang temanya tuh nama-namanya tuh nama-namanya tuh nama-nama band tahun 90-an ya tuh ada gugudox melawai yang padang sekarang lagi bro gila ini nih dok bar rame semua terus ada minumannya juga nih warnanya merah kuning hijau namanya minumannya itu cool running itu yang merah itu semangka semongkong yang hijau itu ada kiwi kiwi yang ini markisa warna merah kuning hijau Markechot woyo jamaica makanya namanya cool running lo tau gak cool running itu apa lari kuning eh lari cool cool dingin cool keren keren bisa dingin bisa lari sambil keren ngelih ya bisa itu judul film dulu 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 ada film tahun 90-an cool running judulnya lu gua coba lu ayo lu iman lu lu kuatnya lu ngeliat begini lu gua mah udah nggak kuat nih jujur aja gua asli jadi buat buat kalian yang penasaran ya si mau ngerasain lolos dog bar itu bisa kalian dateng ke store-nya mereka itu di melawai 5 Blok M eh melawai 5 Blok M 3 nomor 67 di Blok M gitu jam operasional itu jam 10 sampai jam 9 tapi selama bulan kuasa mereka bukanya tuh dari jam 11 siang sampai jam setengah 11 malem terus kalau mau order lu bisa telepon mereka ada ada hotline nya itu di 081 Minggir tangan lu 0812219936476 gitu ya kan atau bisa cek di Instagramnya gua gua buka coba makan sekarang jangan tanggung dikit lagi gua datang dikit-lagi bikin lagi beduk sabar ya kecil boleh lah enggak enggak mau sayang gua udah di Jemrap gue bertahanin untuk tetap kuasa masa gara-gara begini gua kalah udah masih berapa menit doh masih beruntung sayu gua kalah lu ah selau aja kok jam-jam jam 2 be pinggirin dulu gua pinggirin oh ini mah pinggirin nih ngetekin pokoknya ya pasti buat lolos dog bar thank you banget terima kasih buat lolos dog bar yang udah ngirimin kita buat buka bersama red ya pastinya banyak banget menunya Alhamdulillah gua nggak sahur gua dikasih begini semangat nih gua semangat jadi biasanya orang yang nggak sahur itu nggak buka mokat dong hehehe babak 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 hehehe hehehe oke brader nih kita ada di segmen terakhir nih brader ya ada apa segmen terakhir kita dalam kasih tau dong nguncret yang tadi gue bilang tajil tajil tanya jawab Cile oke oke di tajil kali ini ada satu brand Jakarta ah gokil satu dua dan tiga dia ini ya tampilannya tampilan rapi-rapi gini ya ini ya ini kan anak limis jadi ada tanah bahan dari ada staff dari wondersoul ya wuuh wondersoul thank you buddy thank you alhamdulillah pas banget ini buat sholat it ini rapi-rapi gini mah ya nggak yes walau buat mam takbiran ngirim buat ngeceng ngirim buat giveaway nih buat teman-teman yang kali aja beruntung ya kan nah ini nih jebong buat main spoda nih sepeda nih go 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 nih mantap tuh ada kantongnya disini oh belakang oh buat naruh susu lo belakang tuh heheheheh suben-ben susu ben-ben buat go 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 pas banget nih belgia banget nih kan eh jerman atau belgia nih ha? jerman atau belgia nih eh jermian jerman nah ini nih nah ini ada kaos buat lu mertua ada nih ya kan buat kalian yang suka tampil-tampil rapi gitu ya bisa nih jadi wondersoul disini ini kita mau ngasih hadiah buat kalian yang bisa jawab pertanyaan dari kita satu pertanyaan dua pemenang ya ini buat dua pemenang buat dua pemenang buat dua pemenang buat dua pemenang ya kan ada produk dari wondersoul gitu yang bisa kalian dapetin caranya gini nanti gua bakal ngasih pertanyaan nanti lu jawab jawabnya itu di instagramnya redmedia redmedia nanti di storynya bakal ditaruh disitu jadi ada box pertanyaan gitu di story nanti pertanyaannya di pin di situ lu bisa jawab di storynya redmedia pertanyaannya adalah tapi lu jangan lupa follow instagramnya dulu follow instagramnya cek baby cek nah bukan redmedia 1441 itu adalah syarat mutlak lu untuk bisa mendapatkan idea ini dari wondersoul yang dikasih 3 buah ini oke tapi lu juga jangan lupa untuk follow instagramnya wondersoul gitu instagramnya itu adalah wondersoul underscore jkt ya jkt atau di facebooknya juga bisa ada itu wondersoul jakarta pertanyaannya makanan atau minuman apa yang harus ada saat berbuka gampang ya kan gua mau gini aja udah pokoknya buah nah bisa buahnya tapi buah apa pace gimana mengkudu mau lu buka pake mengkudu udah dah dimasak ya pokoknya itu ya jawab pertanyaan jangan lupa makanan dan minuman apa yang harus ada saat berbuka jadi jawabannya kalian bisa jawab di instagram di storynya redmedia ya kan jangan lupa tuh ya jangan lupa tapi lu bisa menang meskipun menurut lu menarik kalau menurut gua gak menarik belum tentu itu gimana gua berdua ya dan buat lu yang gak menang juga gak usah kecewa lu gak menang lu pengen punya berapa produk dari wondersoul lu bisa beli bisa cek instagramnya mereka itu di wondersoul underscore jkt atau di facebook wondersoul jakarta ya kan kalau ya aduh gua gak dapet lagi gua gak menang tapi kan lu punya duit lu bisa nabung pas lebaran lu bisa beli ini wondersoul buat audax nih lu produk produk yang diproduksi oleh wondersoul ya buat audax lu naro kacamata disini bisa coba nah oh iya bener naro pas sampai rumah hilang jatoh yaudah oke dah lang saatnya gue danang undur diri dan abe mariano disini sampai jumpa di book bread episode selanjutnya selamat berbuka hehehe 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 yaudah she's hehehe se atas dia